Saat kau ingat aku, ku ingat kau Saat kau rindu, aku juga rasa Ku tahu kau selalu ingin denganku Kau tahu ku juga ingin denganmu Ku tahu kau selalu ingin denganku Ku lakukan yang terbaiknya Bisa ku lakukan Tuhan yang tahu ku cintakan Tuhan yang tahu ku cintakan Dua tahun setelah konser yang menyentuh, kabar itu datang mengagetkan Subuh buta, selasa 18 Februari, ibu kota masih tertidur saat duka menyeruak dari kediaman bunga citra lestari di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan Al-Fatihah Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un Asraf Daniel Muhammad Sinclair, lelaki tampan yang telah mendampingi kehidupan BCL dari tahun 2008 berpulang, menutup hayat dalam usia 40 tahun Lelaki asal Malaysia itu pergi dalam diam Tak ada salam perpisahan Tak pula wasiat Seperti hendak melanjutkan tidur saja Asraf tak membuka mata saat istri membangunkannya Ayah Noah Sinclair tertidur untuk selama-lamanya Katanya mas Asraf dibawa ke rumah sakit gitu Ya abis itu aku siap-siap ke rumah sakit di MMC Bunga cuma teks aku Asraf udah gak ada Ya kurang lebih kayak gitu sih Maksudnya gimana? Ya aku udah gak bisa mikir ya aku jalan kesana ya Intinya aku telfon orang yang ada di rumah sakit ya lagi diusahakan Dipikirkan masih dicek, masih apa Ya ternyata sudah pergi Itu aja sih Perginya bagus banget Ya biasalah Bunga kan pulang dari Idol ya Jam berapa tuh? Jam setengah dua, jam dua gitu ya Sempet ngobrol Sempet ngobrol Sempet ngobrol Sempet ngibicandain juga gitu Ya Ya laiknya orang mau tidur Terus Bunga ke kamar mandi kayak Mau ganti baju bersih bersih Maksudnya kayak ganti baju Buat istirahat kan ya gitu Ya udah Balik Asrafnya Udah gak Itu langsung dibawa tuh? Ya Ya bukannya gitu Begitulah kira-kira Wah aku gak tau ya Ibaratnya kita ngobrol di grup aja Masih bercanda-bercanda Ape jam sebelas malam Jadi ya gak ada yang tau Berita meninggalnya pria yang lahir di keredon Inggris Raya 18 September 1979 benar-benar menyentak halaya Tak terdengar sakit Tidak pula ada insiden dan kecelakaan Tetapi begitulah kalau Tuhan bekerja Ajal tak menanti siap Kematian tak menunggu tua Dari sejumlah informasi yang dihimpun selebritas siang Asraf sudah dinyatakan meninggal dunia ketika tiba di rumah sakit MMC Jakarta Pukul 4 lewat 51 menit waktu Indonesia Barat Dari sejumlah tanda Dokter menyebutnya terkena serangan jantung Beberapa jam sebelumnya Pada Senin sore Asraf masih menyempatkan mengantar BCL yang akan syuting di sebuah stasiun televisi Seperti unggahan di akun Instagram Beberapa rekan selebritis seperti Daniel Mananta dan Maya Estianti Sempat bertemu muka dan bertegur sapa Asraf tak menanti sampai BCL selesai syuting karena ada janjian meeting Pukul 10 malam Asraf mengabarkan kalau dirinya sudah sampai di rumah Tengah malam pukul 2 dini hari Bunga Citra Lestari tiba di kediamannya Dan mendapati sang suami masih terbangun Keduanya masih menyempatkan menikmati sisa waktu dengan bercanda Dan bahkan saat BCL memasak mie instan Asraf menggoda dan minta untuk dibuatkan Selesai bercengkrama Sekitar pukul setengah 3 Asraf masuk kamar untuk istirahat BCL mengurusi kerjaan melalui email Selanjutnya ia masuk kamar mandi untuk cuci muka dan bersih-bersih diri Sekitar 20 menit atau tepatnya pukul setengah 4 subuh Unge sahapan lain BCL masuk kamar Dan membangunkan asraf Sang suami tak merespon Setelah tak juga bangun perasaannya mulai tak enak Apalagi saat meraba kening dan tangan suami yang sangat dingin Dari mulut terlihat keluar liur berbusa Tanpa pikir panjang Unge langsung membuat suami ke rumah sakit MMC Kuningan Jakarta Dokter melakukan sejumlah upaya penyelamatan Dari RCP, intubasi, dan epinefrin setiap 3 menit Ikhtiar selesai setelah 30 menit Pukul 4 lewat 51 menit waktu Indonesia Barat Dokter memastikan asraf telah meninggal dunia Namun dari sejumlah info Sesungguhnya ketika tiba di rumah sakit Urat nada asraf sudah berhenti Yang berarti sudah tidak bernyawa Ya, memang serangan jantung bisa terjadi kapan saja ya Cuma memang seringnya terjadi pada saat dini sampai subuh ya Pada saat bangun tidur Kenapa itu berhubungan dengan irama sirkadian hormon kita Jadi saat dini hari sampai kita bangun tidur atau subuh itu Terjadi peningkatan hormon kortisol dan katekolamin Ya, yang menyebabkan tekanan darah cenderung lebih naik Nadi menjadi lebih naik Sehingga itu bisa menjadi pencetus juga Jadi makanya kenapa terjadinya seringkali di jam-jam saat dini menuju ke subuh ya Nah, itu seringkali memang jantung berhubungan dengan irama hormonal yang normal dalam tubuh kita Tapi bisa terjadi kapan saja ya? Tapi bisa terjadi kapan saja ya Bisa terjadi kapan saja Ketika matahari pagi akan bersinar Kabar duka menyebar dengan cepat Di rumah nomor 4 di jalan Pejaten Barat Jakarta Selatan Sinar mentari justru meredup Meninggalkan kelam bagi penghunian Bunga citra lestari Ditinggal pergi suami tercinta untuk selamanya Bisa kulakukan Tuhan yang tahu ku cintakan Terima kasih Terima kasih